Hai peknya peknya Halo iya Halo Halo kabar masih dalam kegelapan kah Elohim Elohim masih dalam kegelapan kah Jumah yang gelap itu yang bukunya yang Tuhannya tidak jelas kapan kamu datang kepada terang itu yang disebut terang itu adalah Nabi yang mengacarkan kebenaran gitu sekarang kalau Kristen ini ditanya siapa nama Tuhanmu maka disebutlah Tuhannya Bapak siapa nama Bapak itu Elohim Elohim itu Tuhannya Bani Israel lalu nama Tuhannya Kristen siapa Tuhannya Elohim Tuhannya orang Tuhan Tuhan namanya Tuhan Tuhannya Bapak Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub oh tidak bisa itu memang itu oke kalau Tuhannya kalau Tuhannya Abraham Isaac dan Yaakub itu tidak punya nonot Tuhannya Abraham Isaac dan Yaakub itu tidak serupa dengan Yesus kalau kalau jangan ngaku-ngaku Tuhannya orang nggak bagus memang itu Tuhannya nah Tuhanmu kan punya nonot betul kalau Tuhanmu gimana Allah kalau Tuhanku itu laisa kami selihi syai tidak serupa dengan apapun iya sama dengan sama dengan Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ibrahim kenapa jangan kamu kalau mau berdialog berdialog lah yang baik kalau orang bicara kamu diam iya kan kalau kau berbicara kau diam Iremia 10 nomor 6 tidak ada yang seperti itu kamu bicara lagi saya bicara kau bicara juga ada sepemakan celeng pemakan celeng udah turunin turunin pemakan celeng kau congormu kayak congormu babi kau congormu karena keseringan makan babi congormu kayak babi orang bicara kamu juga ngomong gantian kalau kamu mau sehat jangan saya bicara kau ngomong juga itu namanya congormu babi ngerti saya ngomong dulu habis itu kau ngomong kayaknya kau lahir dari anusnya ibumu kayaknya kau kayak kentut di 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 Iremia 10 diterangkan ya dengarkan Iremia 10 diterangkan ini tentang Tuhannya Bani Israel oke surah saya ketengaran Hoss mantap Hai nah tidak ada yang sama seperti engkau tidak ada itu dalam bahasa Ibraninya ayin tidak ada ayin seperti engkau kamu engkau itu disitu merujuk kepada yodh hepafe atau Yehova tidak ada yang sama seperti engkau ya paham besar namamu gadon namamu disitu merujuk kepada shem besar dirimu gadon dan olehmu keperkasaan gaburah jadi Tuhannya Bani Israel tidak ada yang sama seperti dia dia maha besar gador dan maha besar pula dan perkasa pula dirinya sedangkan Tuhanmu maha cilek coba kau terangkan Tuhanmu itu yang Yesus itu yang Yudas itu silakan gantian kita bahas Yudas udah turun dia si Petra itu Bang Jum'ah ini Bang Binsar nih Bang Binsar Kristen Bang Binsar ya iya Kristen Oke jadi aku bertanya aja dah sama guru Unda Jum'ah ini begini Bang berarti dari penjelasan mana apakah Oh Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan Yahweh itu Bang Jum'ah iya samalah pasti Oh karena Tuhannya Bani Israel Iya sama apanya yang beda bedanya yang mana bedanya yang mana enggak gimana antara antara Tuhan yang datang kepada Ibrahim dan Tuhan yang datang kepada Abraham bedanya yang mana coba wujud Tuhan kami dan wujud Tuhannya Abraham itu bedakah adakah wujudnya bisa diterangkan kemudian bukankah dalam saudara Bang Jum'ah bahwa sesimpannya itu namanya Allah terkauh sedangkan Bang saya sering ya Yahweh ya Bang Jum'ah ini sama dengan sama dengan anak-anak saya dan staf saya di kantor mereka ribut anak-anak saya mengatakan Oh tidak yang anda maksud itu panggilannya Abah murid-murid dan juga staf saya di kantor Oh tidak kamu salah yang anda maksud itu adalah Bapak kami jadi ada yang manggil Bang Zuma ada yang manggil Sensei ada yang manggil Abah mereka ribut padahal yang mereka ceritakan ini yang mereka klaim ini adalah seorang laki-laki ganteng yang hidup di Makassar sama-sama golongan yang satu memanggilnya Abah golongan yang satu memanggilnya Sensei golong yang satu memanggilnya Bang Zuma tapi merujuk kepada oknum yang satu itulah antara kami dengan Yahudi sedangkan antara Yahudi dengan Kristen beda yang satu Tuhan yang bernonok yang satu Laisa kami selihi syai tidak serupa dengan Yesus beda iya kan kalau bagi kami Allah itu ya Yahweh akan Bapak itu Yesus itu Bapak itu kan Tuhan ya itu kan Tuhannya itu Bang Jum'ah sekarang apakah Bapak dan Yesus itu satu hakikat Yesus dikatakan Allah dalam hakikat dia Firman Allah itu gitu loh Tidak bisa dong karena Tuhannya Bani Israel itu maha berkehendak di dalam maha keberkehendakan dia dia tidak pernah berubah menjadi manusia manusia gitu loh Bang Jum'ah kalau Firman menjadi manusia apapun semuanya Firman menjadi manusia matis empat nomor empat manusia semuanya berasal dari Firman yang keluar dari mulut Allah Yesus adalah Firman yang keluar dari mulut Allah manusia semuanya adalah Firman yang keluar dari mulut Allah antara kita dan Yesus tak ada tak ada bedanya semua semua sama-sama adalah Firman yang keluar dari mulut Allah apa bedanya tidak beda apa apa bedanya kalau Yesus itu kan firmannya Allah itu kata-kata Allah itu yang yang jadi manusia kalau kita kan bedalah jadinya loh bagaimana ceritanya coba-coba anda baca matius empat nomor empat coba baca-baca-baca manusia hidup ya dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah Yesus adalah Firman yang keluar dari 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 mulut Allah bedanya oh nggak ada dikatakan Firman yang keluar dari mulut Allah bukan dikatakan disitu oh Firman menjadi manusia Bang Jum'ah bukan itu kata siapa itu kata siapa kata Yesus apa mana lebih tinggi dari derajatnya antara Yesus dan Yohannes Yesus berkata dalam Yohannes delapan nomor 42 sebab aku keluar dari Allah Yohannes mengatakan udah jelas Yesus itu keluar dari Allah firmannya itu terus dulu oke Yesus mengaku Yesus mengaku keluar dari Allah Yesus juga mengaku semua manusia juga keluar dari Allah bedanya saya kasih data ya bung matius empat nomor empat Yesus berkata bentar matius empat ayat tempat ya semua manusia keluar dari mulut Allah Yesus juga berkata dirinya keluar dari Allah Yohannes delapan empat puluh dua bedanya dimana Bang Jum'ah Bang Jum'ah aja yang salah baca kalimat oh matius ya udah silakan itu kan pencobaan di padang gurun tetapi Yesus saya tempat aja ya langsung ya tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu kan harus jelas dibaca maksudnya kehidupan manusia itu bukan dari makanan aja tapi dari firman yang yang dikatakan alam maksudnya gitu loh itu beda-beda tujuan lah artinya Bang Jum'ah kemana dia Wah ke Ben lagi Gurunda Bang Stanley saya sapa dulu lah Abang ini enak nih report Aduh di report teman-teman silahkan di tep-tep lagi teman-teman aduh jangan main report teman-teman apalagi ada Oten kalau mau mau belajar boleh di atas jangan main report report dua salah bersosmet itu ya kita lanjut ya nggak mungkin muslim yang ripot kan Iya di dalam Yohannes 842 Yesus berkata aku keluar dan datang dari Allah keluar dan datang dari Allah orang yang ada sesuatu kan maksudnya keluar dari Allah itu apanya gitu loh Bang Jum'ah berupa firman lah Firman itu kan Firman itu yang mengambil kodrat manusia seperti kita jadi benar-benar seperti ya Bang Jum'ah jelaskan memang Yesus itu sama seperti kita ya kami Kristen menerima itu Oke betul Nah sekarang permasalahannya kemudian adalah sumber firman itu adalah Allah itulah yang kami sembah sumber firman artinya yang menciptakan Yesus lah yang kami sembah bukan Yesus yang menciptakan Yesus kemudian disebut oleh Bani Israel dengan sebutan Elohim Alaha kami menyebutnya Allah Allah rabbus samawati wal ord pencipta alam semesta itu cuman satu orang Yahudi menyebutnya Allah atau Elohim dalam bahasa Ibrani Allah dalam bahasa Aramaik dalam bahasa Arab kami menyebutnya Allah saudara punya kitab original teks Yunani Septuaginta tak ada nama untuk Elohim tak ada nama untuk Allah tak ada nama untuk Alaha kecuali Teos kan gitu anda cari padanan kata yuthefafi ke dalam bahasa Yunani anda tidak akan temukan kecuali Teos anda cari padanan kata dalam bahasa Arab dari Elohim Elohim sorry dengan Alaha pasti rujukannya kepada Allah nah itu pembedanya jadi ketika kemudian orang Yahudi menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab maka kata Elohim atau kata Yehova atau kata yuthefafi atau hasim yang mereka sebutkan tidak mereka bawa mereka akan menggantikannya dengan kata Allah nah itu lain kalau masuk ke bahasa Septuaginta dia berbias dia berbiasnya apa dia lari ke kata Teos tidak bisa merujuk kepada satu objek tapi Teos sedangkan Teos adalah Tuhan apa rujukan nama Tuhan dalam bahasa Yunani tak ada kecuali Zeus Atis Horus Orisis Hercules dan seterusnya itu nama-nama dewa tapi kalau merujuk kepada Hashem atau yuthefafi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani maka dia akan tersangkut dengan kata Teos saja tanpa ada kata tambahan atau pengurangan berbeda ketika Bani Israel menerjemahkan ke dalam bahasa Arab maka kata Hashem atau Elohim akan merujuk kepada Allah kenapa bisa demikian Al-Quran menerasikan begini dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri apa ajaran Ibrahim menyembah satu Tuhan apakah orang Kristen membenci ini mulutnya mengatakan tidak tapi faktanya orang Kristen akan berkata Tuhan yang disembah Abraham itu bukan satu hakikat bukan satu pribadi bukan satu tunggal melainkan satu tiga pribadi artinya orang-orang Kristen tidak suka dengan ajaran Ibrahim yang kedua Ibrahim mengajarkan kemudian bersunat umat Islam cinta dengan sunat Kristen tidak suka dengan sunat itu ajaran Abraham yang keempat Abraham mempersembahkan hewan kurban umat Islam mempersembahkan hewan kurban orang Kristen mempersembahkan manusia di atas tiang salib beda wa man yargabu ammillanta Ibrahim illa man syafiha nafsa kata Al-Quran orang yang tidak menjalankan syariat Abraham atau Ibrahim adalah orang yang memperbodoh diri sendiri itu dari situ ukurannya bisa kita lihat Bung dari situ ukurannya makanya ketika saudara tadi bertanya tentang sembahan maka kami mengatakan sembahan Nabi Ibrahim atau Abraham adalah sembahan yang kami sembah berbeda dengan saudara Kristen sembahan yang anda sembah itu adalah manusia yang mati di atas tiang salib seperti itu silahkan itu kan training Bang Jumah kami jelas juga berdiri Bang Jumah bahwa kami menyembah Allah yang sang sumber Allah yang roh itu dengan melalui firmannya ini gitu loh Yesus kami menyembah dia di dalam dan melalui Tuhan Yesus Bang Jumah gitu loh berantimustrik kami juga menyembah Yesus sebagai apa berantimustrik Bang maksudnya anda menduangkan Tuhan berarti bukan loh menyembah melalui itu namanya pagan Bang Allah kan menghendaki hal seperti itu kan di dalam Alkitab kami Bang Jumah iya sorry saudaraku benar yang dikatakan guru saya kalau anda menyembah Tuhan melalui perantaraan media maka itu paganism selayaknya orang yang menyembah kepada dewa karena mereka tidak mampu melihat dewanya maka mereka membuat media medianya yang mereka sembah sama seperti orang katolik karena mereka menyembah kepada bapak bapak tak mereka mampu melihat maka mereka kemudian membuat patung anaknya bernama Yesus mereka tak menyembah patung itu mereka tidak tapi menjadikan patung itu sebagai media penyambung kepada bapak itu namanya pagan ketika Yesus anda jadikan sebagai media untuk sampai kepada bapak dalam hal sembahan maka anda menjadikan diri anda sebagai penganut agama paganism itu jelas itu kenapa nggak langsung ke bapak aja kenapa harus melalui Yesus karena sejatinya anda mengikuti ajaran Roma silahkan jelas karena Allah udah katakan inilah anakku yang ku kasihi kepadanya lah aku berkenan gitu loh itu jelas sebab pakai perantara kan manusia ini sudah berdosa tidak saya tanya Yesus itu pernah nggak Jum'ah dari tidak ada jawab aja Yesus pernah tidak nyembah pakai perantara maksudnya nyembah kapan Yesus pernah nyembah ini dia kasih tahu bang Jum'ah Yohanes 4.22 kami menyembah apa yang kami sembah apa yang kami kenal kami disini merujuk kepada Yesus Yesus selalu berdoa semalam malaman khusuk dia bersungguh-sungguh dengan peluh dia berdoa kepada sang bapak menyembah itu bapakku yang ada di surga perkenankanlah nama itu menyembah itu yang dikatakan menyembah itu adalah menghambakan diri kisah para rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30 Yesus dengan sungguh-sungguh menyembah kepada Elohim ada nggak dia menggunakan perantara coba nabi siapa nyembah pakai perantara Musa Daud Yesus pada perantara dia jangan diam itu maksudnya ini bertanya ya maksudnya iya kok kira ini dari tadi menjelaskan oh ini nggak kan adakah Musa Daud Salomo Yesus Yohanes membaptis nyembah pakai perantara silahkan jawab itu kan sebelum zaman Yesus bang bang cuma konsep seperti itu gitu loh kan di perjanjian baru sudah jelas dikatakan bahwa kami menyembah Allah yang roh itu di dalam dan melalui Tuhan Yesus jadi sejauh mana kami mengenai Allah itu sejauh mana kami mengenai Yesus sejauh itulah kami mengenai Allah itu gitu loh gini Yesus itu sebenarnya bukan perantara bagi kalian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri bagi kalian dalilnya ada kok di dalam kolose 2 nomor 29 hanya saja karena di agama saudara terlalu banyak sekte maka banyak kemudian doktrin dogma yang bercampur aduk menjadi satu sehingga membingungkan anda sendiri sampai anda tidak bisa memegang suatu konsep kolose 2 nomor 9 sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan harusnya anda menyadari itu bahwa ketika ada kata teotes dalam bahasa Yunani di kolose 2 nomor 9 itu berarti kukunya Yesus jari-jarinya sikunya lututnya bibirnya hidungnya rambutnya perutnya ususnya lambungnya semuanya itu adalah Tuhan bukan bukan lagi perantara menurut kolose 2 nomor 9 itu jelas tuh termasuk biji-bijian yang ada pada diri Yesus itu adalah semuanya keteos Tuhan saya ulang lagi sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan keteosan ini dalam arti dalam bahasa Yunaninya teotes jadi apapun yang ada di dalam diri Yesus itu adalah teos kalau anda mengatakan bapak yang keluar dari bapak itu adalah teos maka itu sama dengan apa yang keluar dari tubuh Yesus juga adalah teos ketika dia makan pisang keluar di jamban pisang maka itu adalah teos yang keluar dalam rupa pisang ketika dia minum anggur lalu kemudian dia pipis maka itu adalah Tuhan yang keluar dalam bentuk anggur ketika dia makan cendol kemudian dia bersin keluar cendol maka itu adalah Tuhan yang keluar dalam rupa cendol ketika dia beringus keluar dari hidungnya ingus maka itu adalah Tuhan yang keluar dalam bentuk ingus ini yang anda harus sadari makanya Al-Quran mengatakan sangat jahil orang-orang yang kemudian menuhankan manusia orang-orang yang menuhankan manusia adalah seburuk-buruknya mahluk kenapa? karena diberi akal tapi tidak dipungsikan anda punya kitab ditenteng setiap hari tapi kami lebih sering membaca daripada anda kenapa? karena anda dienakan oleh konsep keselamatan yang berupa doktrin sedangkan kalau anda menelaah kolose 2 nomor 9 sebab dalam Yesuslah dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmania seluruhnya kepenuhan ke Teotos apa itu maksudnya? seluruh yang ada pada diri Yesus adalah Tuhan ketika dia bersin keluar dahak itu adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan ee dia Tuhan yang keluar dalam bentuk ee kalau anda menggunakan konsep yang keluar dari Bapak adalah Tuhan mohon maaf Bung ini adalah dalil mungkin saya mengada-ngada tidak saya bantu di dalam Filipi 2 supaya anda bisa lebih mendalami Bible di dalam Filipi 2 juga diterangkan begini yang walaupun dalam rupa Teos Teos dalam arti kata Tuhan ya pencipta langit dan bumi tidak menganggap kesetaraan dengan Teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan si Teos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia si Teos ini telah merendahkan dirinya dan si Teos taat sampai mati bahkan si Teos sampai mati di atas kayu salib itulah sebabnya Teos sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama jadi saudaraku Yesus itu bukan lagi perantara Teosnya datang mengosongkan dirinya menjadi manusia sepenuhnya sehingga jasadnya kepenuhan keilahian kepenuhan Teotos maka kuku Yesus bulu-bulu Yesus itu semuanya adalah Tuhannya saudara Kristen yang masalah kemudian ketika ternyata yang disalib ini bukan Yesus payah ini payah inilah yang saya katakan Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah bersyukurlah kepada Tuhan pencipta langit kita karena anda dipertemukan dengan dunia TikTok bertemu dengan orang-orang Islam yang belajar Bible dengan tulus tanpa tendensi perpuluhan semata-mata untuk menyebarkan kebenaran kenapa demikian karena Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas kepada kami bahwa kitab orang Kristen itu adalah kitab yang dituliskan pewarta yang dihasilkan dari hasil duga menduga karena itulah kemudian kami merasa terpanggil untuk menyatakan rahmatah alamin kepada saudara silakan bantah kita dengan Bible silakan bantah kita dengan Al-Quran Insyaallah kita akan mengarahkan demikian panjang 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 betul panjang silakan juga anda berpanjang-panjang ini ada di ada dinda stainless disini Assalamualaikum 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 Saudaraku Bang Binsar Masya Allah ya Bang Bang Binsar ini yang dari Adventist Mission ya apa itu nggak abang dari GMAHK ya bukan oh minta maaf saya kira abang dari gereja matina gereja matina jenis ketujuh oh iya gini Bang Binsar saya minta izin tambahkan tadi dari Gurunda sudah jelas menjelaskan data-data yang mana Yod Hefa Venya yang disembah oleh orang Yahudi adalah sama dengan Allah itu sudah dijelaskan secara data oleh Gurunda Bang Zuma tetapi saya sedikit menjelaskan fakta kalau data mungkin abang masih bisa bantah tetapi kalau kita bicara fakta tidak bisa dibantah yang mana orang Yahudi siapa orang Yahudi ini Yiswah Hamasihah orang Yahudi dan nabi-nabi sebelumnya semua orang Yahudi termasuk rabi-rabi yang tinggal di Palestina juga orang Yahudi mereka itu menyembah Allah mereka menyembah Yohath Hafei buktinya apa faktanya mereka boleh beribadah di masjid karena di masjid itu adalah Allah yang sama disembah oleh mereka di dalam sinagoga makanya tidak dilarang orang-orang Yahudi untuk menyembah Yohath Hafei di dalam masjid karena perspektif orang Yahudi Yohath Hafei adalah sama dengan Allah Yohath Hafei yang disembah oleh Bani Ishak Bani Ya'kuf sama dengan Allah yang disembah oleh Bani Ismail kurang lebih seperti itu bang itu yang pertama yang kedua dalam konsep penyembahan yang ada konsep penyebusan di dalam tidak di planet bumi ini yang ada konsep penyebusan hanya paganisme dan penggadaian selebih dari itu tidak ada bang agama apapun yang namanya semawi tidak ada penyembahan yang namanya penebusan penebusan hanya ada dalam paganisme dan penggadaian mungkin itu aja bang bang minstar silahkan bang minstar dibantah Masya Allah luar biasa iya silahkan selamat malam semuanya ya udah panjang banget bawa penurutku ya mungkin gimana ya ini kan masalah iman penjelasannya memang ya bedalah dengan yang kita tahu gitu loh aku nggak tahu lagi menjelaskannya dari mana panjang lebar tadi tapi kalau menurut saudara muslim kak gitu ya oke lah nggak apa-apalah saya bukan orang fighter diskusi kayak gini Bang Jumah cuma naik naik oke 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 Bang Binsar tapi ambil aja waktunya nggak apa-apa tapi Bang Binsar tolong siapkan botryx dua pampan kalau ada saudara abdon Anda pasti pusing juga saya teruskan si Binsar iya boleh 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 nggak apa-apa makasih buat semua sama Jumah udah lama nggak ngobrol-ngobrol nih apa kabar Jumah baik seperti biasa baik tapi asik kalau ngeliatin Jumah semakin lama selalu mengikuti Al-Quran itu yang dipirmankan Allah Al-Ma'idah 46 bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya ya terus mana orangnya udah turun dia wang ada yang kick khus 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 bang można di bang 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 di yang jadi saudara 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 abdon tadi sempat mengucapkan mengucapkan Al-Ma'idah ayat 46. Kita bantu dia faham ya. Al-Quranul Karim menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menarasikan begini. Allah SWT meneruskan jejak-jejak mereka para Nabi dengan kemudian jejak ini sampai kepada masa diutusnya Nabi Isa anak laki-lakinya Mariam. Pada posisi Nabi Isa AS kemudian, beliau membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Lalu Allah kemudian memberikan sebuah pengajaran hikmat kepada beliau berupa Injil. Di dalam Injil ini kata Allah, terdapat petunjuk dan terdapat cahaya. Dan di dalam Injil ini pula, membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini tidak salah ini, betul 100 persen ini. Di dalam Injil yang datang kepada Nabi Isa AS, di situ ada cahaya, di situ ada hudan, di situ ada nur, di situ ada petunjuk. Betul sekali. Baik petunjuk tentang Taurat ada, petunjuk akan kedatangan Rasulullah itu ada. Nah, jangankan Injil yang datang kepada Nabi Isa AS, Bible atau Biblika yang dituliskan dari hasil penyelidikan dalam keadaan Nabi Isa dan Injilnya kepada Bani Israel pun masih tersisa poin-poin kebenaran di dalamnya. Saya ulang. Jangankan Injil yang datang kepada Nabi Isa AS, Bible yang dituliskan oleh wartawan yang kita tidak kenal pun masih terdapat sisa-sisa kebenaran di dalamnya. Makanya kita bisa tahu bahwa yang disalib itu bukan Isa, tetapi Judas. Karena apa? Karena ada poin kebenaran di dalamnya. Tapi sebenar-benarnya kebenaran yang muncul di dalam Bible itu tidak sampai kepada level firman Tuhan. Melainkan hanya sebuah pemberitaan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi Bible bukan Injil. Injil sudah pasti bukan Bible. Tetapi Bible adalah salinan-salinan wartawan yang kemudian dikitabkan oleh orang Roma sampai kepada orang Kristen di Indonesia ini. Jadi Saudara Abdun Sagala, Anda betul Injil ini adalah sebuah hikmat pengajaran Allah kepada Nabi Isa di mana pengajarannya di dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya. Demikian. Ada lagi. Suara saya kedengaran tidak ini ya? Kedengaran jelas, segerundah. Jelas. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah. Adinda Stanley di Tenggara tidak bisa gitu dijalankan api di sana atau bagaimana? Karena sementara kita jalan gitu, kebetulan sudah terbentuk juga DPW. Alhamdulillah. Sudah jalan. Itu kalau saya usulkan kepada para pengurus, kebetulan kita sini kan memang mayoritas, tetapi memang ada beberapa pendatang dari negeri Cina itu kan yang datang kerja di sini yang mungkin akan punya pengaruh besar untuk pemurtatan gitu kan, Mbak Bang ya? Betul. Betul sekali. Saya lebih ke gerakan sosial, mungkin tidak di sosial media, tetapi kita punya banyak seh-seh yang terkenal di sini, pembawa agama Islam di bumi Anoa, di Buton, dan lain-lain. Itu kita angkat lagi gerakan itu, Bang. Jadi, seh jam alu di dan lain-lain itu kita coba bikin pergerakan itu dengan gerakan sosial. Jadi, mungkin walaupun sudah mayoritas, tetapi mungkin ada gerakan-gerakan apa, kegiatan-gegiatan sosial untuk lebih mengkaji, lebih dalam, untuk memperkuat benteng keimanan dalam Islam. Mungkin itu, Guru Nda. Iya, itu betul. Tapi begini, Dek. Kegiatan kita umat Islam itu harus kemudian terpublis secara nasional. Dalam satu bingkai wadah pemersatu. Jadi, tujuan api ini dibentuk untuk mempersatukan seluruh umat Islam yang ada di Nusantara ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan negara-negara tertangga. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu menjadi penyemangat. Sebagai satu roh, ya, memberikan spirit kepada umat Islam yang ada di pelosok, bahwa ternyata masih ada wadah di Nusantara ini yang menjadi pemersatu umat, yaitu Apologet Islam Indonesia. Kalau di Kendari, di Tenggara, Islam berbuat, membuat satu gerangkan. Di Pampua juga berbuat satu gerangkan. Di Kalimantan begitu juga. Di Sumatera begitu juga. Tapi tidak kemudian teranulir dalam satu wadah, ya sama aja. Ibarat sebuah sampul lidi, ketika kita kemudian terpisah-pisah, dengan mudah kita akan dipatahkan. Sehebat apapun kita membuat kegiatan di Kendari, kalau dia tidak terstruktur dalam satu wadah, maka itu juga seperti yang kita alami selama ini. Umat Islam di mana-mana berjuang, para umum balik di mana-mana berjuang. Semua berjuang, semua berdakwa, semua mengelancarkan syiar. Tapi karena tidak ada persatuan, maka ya, semua jadinya. Jadi maksud saya gini, keberadaan api ini, sebagai corong utama pemersatu umat di Nusantara. Ketika kemudian ada gerakan offline yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tetangga, itu dimonitoring dan menjadi habit di dalam pemersatu umat. Sehingga kebiasaan yang terjadi kemudian, bisa ditiru oleh api-api yang ada di provinsi lain. Itu maksud saya. Kalau yang sahabat saya yang adik saya lakukan itu, kita sudah lakukan dari sejak Indonesia Merdeka. Bahkan sebelum Indonesia Merdeka, itu sudah kita lakukan. guna daripada api ini, sebagai payung, satu wadah, satu kendaraan, untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Bahwa semua kegiatan kita, baik di sosmed, maupun di offline, itu semua termonitor, dan bisa dilihat oleh orang-orang yang membenci Islam, bahwa bahaya ini, Islam sudah bersatu di Nusantara ini. Karena kenapa? Musuh negara kita, yang dia takutkan hanya dua. Musuh negara Indonesia yang ditakutkan itu hanya dua. Yang pertama adalah TNI, yang kedua adalah umat Islam. Itu yang musuh yang paling terberat di Nusantara ini, yang membuat bulu kuduk pada musuh negara itu takut. ketika ABRI, TNI melakukan satu aksi, mereka takut sekali. Apalagi kalau ditambah lagi dengan gerakan-gerakan umat Islam yang sudah solid di negara ini, maka negara di luar daripada negara Indonesia, akan menghitung untuk melakukan satu propaganda politik ekonomi di negara ini. Itu maksudnya, bukan kita mau gaya-gayaan, tidak. Atau kita mau terjun ke dunia politik, tidak. Hanya untuk memperlihatkan, bahwasannya Islam di Indonesia adalah umat yang bersatu. Hari ini kita melihat, dari tempoh hari kita melihat, bagaimana ada MUI, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi apakah ada gerakan tindakan pemersatu? Tidak. Paling patwa, 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 patwa. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah implementasi pembuktian, bahwa Islam itu adalah agama rahmat. Islam itu adalah agama pemersatu. Wal takum minkum ummatu ya do'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'aruf, wa yan khawna anil mungkar. Bahkan Allah mengatakan, inna allaha yuhibbul ladhina yukatiluna piisabili sattva, ka'annahum bunyanun marsus, Allah sangat cinta kepada umat Islam yang berjihad, berbaris, bersusun, berdiri, duduk, baring, bersama dengan teratur, dengan cara-cara yang kokoh, saling menguatkan antara lini, mereka seakan-akan seperti pasukan-pasukan dalam medan perang, mereka kokoh seperti kokohnya satu bangunan. Ini yang dimaksud oleh Allah. Inna allaha yuhibbul ladhina yukatiluna piisabili sattva, ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat mencintai umat Islam yang bersatu, selayaknya pasukan medan tempur, yang tersusun dengan rapi laksana bangunan yang sangat kokoh. Ini yang kita butuhkan. Papua melakukan kegiatan dalam patroli ampi, Kalimantan melakukan kegiatan patroli ampi, Sumatera melakukan kegiatan patroli ampi, Makassar melakukan kegiatan patroli ampi, Kalimantan melakukan kegiatan patroli ampi, semua menggunakan corong ampi, maka musuh-musuh Allah, musuh negara kita akan takut kepada nusantara ini, takut kepada negara kita ini, takut kepada agama kita ini. Kenapa? Umat Islam ketika bersatu, gunung sebesar apapun bisa ditelan. Itu maksud saya Adinda. Jadi tolong, kalau sudah ada api di Tenggara, untuk melakukan segera konsolidasi dengan para pengurus yang ada di sana, buka akte pendirian berdasarkan notaris, kami dari pusat akan memberikan otonomi sepuas-puasnya kepada NT yang ada di Tenggara, untuk membesarkan, mengembangkan api di sana. Silahkan Anda berkembang sebesar-besarnya, kami di pusat hanya sebagai patron pelaporan saja. Tembusan ke kami, hari ini kami melakukan kegiatan ini, hari ini itu hanya laporan saja. Tapi hak mutlak kegiatan apapun itu adalah kewenangan dari pengurus yang ada di kendari. Silahkan Anda mengaktualisasikan diri, mensosialisasikan diri dengan keislaman kita, silahkan. Kami pusat hanya mendukung saja. Begitu juga di Papua, kemarin saya sudah serukan melalui telegram, wahai sahabat-sahabatku di Papua, yuk bentuk api di situ, bersatulah kalian wahai umat Islam di Papua. Kembangkan umat islamin dengan satu kalimat tawhid, Allahu Akbar la ilaha illallah, dalam panji api apologet Islam Indonesia. Kenapa harus demikian? Karena hanya ada satu wadah yang bersentuhan langsung dengan agama lain. Apa itu? Apologet Islam Indonesia adalah satu yayasan yang ada di Islam ini yang bersentuhan langsung dengan perbandingan agama. Baik di alo langsung maupun offline. Oleh karena itulah kemudian, yuk mari semua. Indonesia harus berdiri dengan kokohnya, dengan benteng Allahu Akbar, Islam yang harus menjadi lapis dua dari TNI menjaga NKRI. Saya kira begitu Adinda Stanley, Anda punya kompetensi, Anda orang yang sangat luar biasa. Saya kenal saudara argumentasi dan analisa ilmu mantiknya sangat luar biasa. Jadi saya berharap adik ini bisa menjadi kekuatan terhadap Islam yang ada di kendari. Begitu juga yang mendengarkan ini di provinsi lain. Ayo, jangan cuma jadi penyimak. Silahkan bangun. Bangun kerangka keislaman kita di semua provinsi. Mari membangun bangsa ini, mari menyatukan tekat kita kemudian, bersatu dan memadukan diri untuk membangun negara dalam panji-panji keislaman. Ingat, Indonesia merdeka karena memperjuangkan adanya mayoritas Islam. Indonesia bisa bertahan dan memajukan negara ini ketika yang mayoritas Islam ini bersatu untuk menyatukan tekat, menjadi penjaga Nusantara dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Itu yang perlu kita pahami bersama. Indonesia bisa maju disebabkan karena Islam yang ada di dalamnya sebagai agama mayoritas, menjadi patron, menjadi bapak kepada agama-agama yang lain untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tujuan kita itu. Saya kira begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Pada dasarnya saya sebagai ketua pembina, menginginkan api ini digalakkan kemana-mana supaya apapun yang dilakukan kemudian umat Islam itu bisa menjadi satu corong, menjadi warna, dan menjadi habit dalam kehidupan keberagamaan kita untuk memberikan yang terbaik terhadap bangsa dan negara ini. Demikian. Secepatnya, karena nanti saya coba koordinasi dengan teman-teman yang masuk dalam pengurus DPW Sultra untuk kita konsolidasi, kita cepat bahas untuk pergerakan apa yang paling tidak kita lakukan dalam waktu dekat. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi, satu hari setelah saya terdaftar menjadi salah satu dari anggota api, besoknya saya langsung ketemu kepada kebetulan saya dekat dengan pemerintah setempat provinsi, saya langsung melapor di sana. Karena kita organisasi gitu kan, jadi saya melapor dan sangat disupport luar biasa dari pemerintah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya ketemu Pak Sekda. Kebetulan Sekda. Bang Buma di... Pak Os, direspon dulu itu pendeta Henry Tani yang mau naik. Wow, perlukan lagi sama Banyuma. Kok gak kelihatan ya? Aku tadi udah undang tuh. Iya, iya, silahkan. Silahkan, silahkan. Gak ada kok di sini. Apa signal beliau ya? Iya. Jaringan, Pak Pendeta. Di HP yang satu kelihatan di sini enggak lah. Ayo turun dia. Jaringan, Pak. Jaringan, jaringan. Iya, terusin dulu deh. Jaringan, Pak Pendeta. Kok gak akan dengeran. Gak kelihatan. Iya, silahkan Dinda Stanley dilanjut yang tadi. Bagaimana dengan Pak Sekda? Ada kebetulan PLT-nya Sekda, teman gitu kan. Saya langsung melapor, Pak. Saya dari API. API adalah ini-ini. Saya jelaskan sesuai dengan yang tertulis dalam ADRT yang ditampilkan di website gitu kan. Pergerakan kita jelas, gerakan sosial, agamais untuk menjadi benteng, apa namanya, akidah untuk umat muslim. Dan beliau sangat support. Kebetulan beliau juga seorang yang agamais gitu kan. Masya Allah. Jadi, saya sekarang lagi, kalau pergerakan pribadi, saya lagi merekrut. Ada Ketua Mu'alaf, ada orang Bali, mantan dari Hindu. Beliau sekarang Ketua Mu'alaf. Saya mau rekrut untuk masuk dalam anggota. Saya mau rekrut juga teman-teman dari Muhammadiyah yang secara akademis, ilmu Islamnya juga lumayan. Bukan lumayan, tetapi sangat tinggi gitu. Saya mau rangkul untuk kita sama-sama berapologi di sosial media. Allahuakbar, Masya Allah. Nah, memang sosial media ini tidak bisa kita bantah. Memang semua sekarang terfokus ke sana gitu kan. Cuman, nanti saya mungkin butuh komunikasi dengan API Pusat karena ada beberapa. Karena saya juga masuk dalam asosiasi media Sultra gitu kan. Saya juga seorang aktif dalam kegiatan media-media gitu. Saya ingin juga kita ada bikin satu, apa namanya, beberapa berita-berita yang untuk media online untuk biar kita memang dilihat pergerakannya apologi Islam Indonesia, apalagi kita yang di Sulawesi Tenggara. Mungkin, Gurunda, mungkin kita juga butuh informasi lebih lanjut untuk narasi atau redaksi berita-berita tersebut. Jadi, diangkat ke media gitu, Bang. Di lokal ini kebetulan kan ada kemarin 17 media lokal, kebetulan mitra saya juga. Saya cuman, jangan sampai saya salah melangkah gitu kan. Karena di sini kan ada DPW, saya masuk anggota juga di sana. Tetapi, minta petunjuk juga dari Pusat, jangan sampai kita melangkah di luar dari apa yang sudah ditetapkan sama API Pusat gitu, Bang. Oke, Masya Allah. Betul, pada dasarnya sebenarnya API Pusat itu sudah memiliki beberapa media. Ya, hanya mungkin dari penasehat dan pembina, kita butuhkan kemudian adanya MOU terhadap mereka yang benar-benar ingin menjadi media resmi dari API itu sendiri. Ya, begitu sementara, Ninda, di sini ada saudara kita, pendeta yang kita hormati, Hendritan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat seperti kemarin pada saat saya jumpa, Masya Allah. Ya, silakan Bang Handi di sapa beliau, Bang Handi. Dibesarin, Hals. Wih, makin ganteng aja bangku ini. Bagi baju merah, Masya Allah. Bagi baju parpol. Selesai. Haji parpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di rumah, Bang? Di tempat anak. Lagi nunggu istri, nanti baru balik kecubur malam-malam. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Gimana nih, Bang Handi, silakan disampo Bang Handi, ya, Bang kita nih. Sebuah lagu dulu, Pak Pendeta. Lagunya nih, bagus-bagus lagu-lagunya, Pak Pendeta. Ya, boleh-boleh. Saya juga sering dengar lagunya beliau. Lagu terakhir kan, penyembah Bapak, paling bodoh sedunia. Gini aja deh, kita positif aja. Pak Pendeta, kemarin kan waktu di Bekasi, Jakarta ya, ketemu dengan Bang Yuma. Saya sebenarnya ingin wawancara panjang, tapi Pak Pendeta kan ada acara dengan Kok Dondi. Nah, kali ini lewat sini biar juga netizen pada dengar. Kesan-kesan, Pak Pendeta, setelah ketemu Bang Yuma dan selama ini Bang Yuma seperti apa? Silakan, Pak Pendeta. Di luar katanya, apa ya, ya, membuat mereka kelepek-kelepek. Tapi bagi saya, saya senang orang yang smart, yang cerdas, saya senang ya. Yang cerdas itu saya senang ya, membahas Alkitab, nggak apa-apa yang cerdas. Tapi pertanyaan Bang Yuma ini bagi PDT-PDT di luar sana, bikin kaget tuh. Kalau nanya tuh, kaget terus dia bingung, ya. Seperti itu kalau di luar sana ya, salah satu contoh nih, salah satu contoh nih. Tuaan mana Yesus dan Maria? Mereka kelebekan. Bang Yuma kan cuma nanya begitu. Tuaan mana itu Yesus dengan Maria? Dia bingung, dia. Nggak bisa jawab, pusing, gitu. Bang Yuma punya kelebihan salah satunya seperti itu ya. Jadi kalau dia tanya sesuatu, bikin orang lain ya, seperti itu. Dalam satu beberapa detik itu dia tersentak, dia bingung, nggak bisa jawab. Seperti itu. Dan sebenarnya saya senang sih, saya senang orang-orang yang smart. Yang cara ininya smart, saya senang. Gitu. Gitu, bro. Iya, terus yang kedua, yang kedua, Pak Pendeta. Selama ini kan jarang loh mau ketemu Bang Yuma. Ini juga tanpa di program spontan, ternyata Kodoni udah atur. Pertemuan itu pertama kali Bang Yuma datang, langsung menemui pendeta loh. Artinya satu penghormatan. Yang pertama ditemui Pak Pendeta itu, Bang Yuma adalah Pak Pendeta. Kesan-kesannya waktu itu, Pak. Silahkan. Iya, iya, si Valen sudah ngomong sih, ini Bang Yuma mau kesini, gitu. Iya, saya tunggu-tunggu aja, saya tunggu-tunggu aja seperti itu. Sudah sebelumnya sudah ngomong, ya saya bilang, saya pengen ketemu, saya bilang. Karena bilang Valen, mumpung ada di Jakarta. Ya ketemu dong kita. Gitu. Begitu. Iya, 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 iya. Jadi ini ketemu Pak Pendeta gimana, kesannya Bang Yuma? Beliau orang baik. Kenapa saya katakan beliau orang baik? Karena saya beberapa kali bertemu dengan beliau. Jujur saya katakan, kita debat di Zoom, ya kita tidak pernah akur dalam arti kata. Prinsip di dalam berkeyakinan itu harus tetap kita tegakkan masing-masing terhadap keyakinan kita. Tapi setelah saya pelajari, beliau ini ternyata orang punya karisma tersendiri dari pendeta-pendeta yang lain. Nah, saya terbukti, saya buktikan begitu saya jumpa dengan beliau. Saya dorong pintu, kemudian beliau dalam posisi membelakangi pintu. Begitu dia balik, bukannya grogi, bukannya kemudian memperlihatkan wajah yang tidak senang. Tetapi yang terjadi beliau membuka tangan beliau, ya dengan lebarnya ingin memeluk Bang Suma, kemudian senyumnya yang semringum, Masya Allah. Beliau orang baik, beliau orang baik. Saya katakan Pak Hendritan ini orang baik. Beliau tulus, ya beliau tulus. Dia pelukannya itu ikhlas, murni, dan ingin merasakan betapa indahnya persaudaraan itu meski beda keyakinan. Ya, benar itu. Ya, karena saya lihat begitu tulus beliau. Persahabatan itu terus, ya. Iya, Masya Allah. Lebih banyak di tempat Bang Yuma itu. Kalau saya di TikTok cuma 28 ribu yang nonton. Tapi di tempat Bang Yuma bisa sampai ratusan ribu itu yang nonton. Allah, Masya Allah. Di tempat saya cuma 28 ribu Bang Yuma. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong, pendeta, yang pendeta dua orang di sodara kita malam itu dari mana, ya? Satu itu kepala wilayah Jawa Barat I, Jawa Barat II. Jadi Bandung-Bandung Barat sama Bandung Timur, kebetulan dia memang aslinya orang Bekasi. Jadi dia sedang ke Bekasi. Ya udah, kita ke situ yuk, gitu. Oh, gitu. Beliau satu aliran sama Pak Pendeta HPD? Itu cabang kami. Cabang kami di Bandung Barat dan Bandung Timur. Oh, iya, 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 iya. Baguslah. Tapi beliau nggak eksis di sosmed, ya? Nggak, dia offline. Iya, itu gini, ya. Semua orang ada beda-beda, ya. Kadang-kadang di sosmed itu kan bikin grogi. Orang itu kalau grogi hilang semua ilmunya. Hilang loh ilmunya loh. Apalagi Bang Juma kalau nanya kan, tambah lagi, tambah lagi. Orang kalau nggak siap itu bisa hilang ilmunya. Itu Bang Handi tuh, yang punya jurusan itu. Allah Akbar. Oracuni yang kedua, pendeta itu, Pak. Saya coba racuni masuk sini. Gimana? Nanti coba saya racuni biar dia masuk juga di medsos. Iya, iya. Gimana sama si Esra Soru, Bang Juma? Nihil, nihil Pak Pendeta. Ilmunya, aduh saya. Saya kecewa sama Glenn. Jangan sama dia lah. Dia muter-muter, ya. Bang Juma di aluhnya jangan sama dia, ya. Kalau sama dia itu bukan mendapat pencerahan atau bisa saling komunikasi dengan baik. Jauh, ya. Jauh sekalilah. Saya juga asal udah dengerin cepintas. Saya bilang, aduh, kayak begini, nih. Apa ya? Beda level, Bang Juma. Jangan, dah. Iya, saya lihat. Dia habiskan waktu saya aja itu, Pak Pendeta. Ini bukan mendukung sesama pendeta, malah kayak gitu gimana, Pak Pendeta. Bukan, saya kan lihat. Bisa jujur, Pak? Saya lihat, ya tahu bagaimana Bang Juma nanya, bagaimana dia jawab. Dia itu kan pakai mata kuliah muter-muter, kan. Dia pun pakai mata kuliah muter-muter, kan. Ya, seperti itu. Jual-jual berbeda, Bang Juma. Mereka pakai Alkitab Protestan sama Alkitab Katolik. Ya udah pasti beda, lah. Ya, dia nggak ngerti jawaban-jawaban. Yang Bang Juma tanya sebenarnya itu sangat simpel, tapi karena beliau seperti itu, ya. Jangan kan sama Bang Juma, sama saya aja nggak mau dia, nggak berani. Itu kan kaburnya, kaburnya Esra Soru itu gara-gara gini. Menolak Yusuf itu seorang Nabi, karena tidak ada dikatakan Yusuf Nabi. Saya balik, Musa juga tidak pernah dikatakan Musa Nabi. Di mana Musa dikatakan Nabi? Nah, kalau alasannya Yusuf... Bentar, bentar, Pak. Kalau alasannya Yusuf itu bukan seorang Nabi karena tidak pernah dikatakan Nabi, seharusnya Anda menolak Musa sebagai Nabi, saya bilang. Karena Musa nggak pernah dipanggil Nabi. Yusuf apa Yusuf? Yusuf, Yusuf, Yusuf Binun. Yusuf yang sama Musa, kan? Setelah Musa, setelah Musa. Ya, setelah Musa yang nulis kitab Yusuf, sama hakim-hakim itu kan? Itu Nabi bukan menurut Pak Pendeta itu? Oh iya, Nabi. Jadi penulis Alkitab harus Nabi. Nah, itu betul itu. Harus Nabi di perjanjian lama ya, walaupun tidak disebut Nabi. Ya, tapi itu harus Nabi. Ya, makanya itu. Dia menyangkal bahwa Yusuf itu Nabi. Karena tidak ada tertulis Yusuf Nabi. Makanya saya banting dia kan? Kalau begitu Anda harus menolak Musa Nabi. Karena Musa nggak pernah dipanggil Nabi. Gimana Musa dipanggil Nabi? Nggak akan ada kan? Nggak ada memang, ya. Nggak ada. Kalau Abraham, ada dipanggil Nabi. Ketika Habimalik mimpi. Ya, kejadian 20 ayat 7. Kejadian 20 ayat 7. Kalau Musa sampai botak rambutnya nggak ketemu. Musa dipanggil Nabi. Tapi dia seorang Nabi. Ya. Itu kabur dia kena di situ. Pak Pendeta, sehabis lebaran nanti bisa ya Pak Pendeta bawa kedua pendeta itu sama Pak Pendeta nanti. Saya ke Eni Taim ya. Eni Taim mau di mana? Di Jakartanya nanti sama Bang Jumat. Bang Jumat kan mau ke Jakarta lagi nanti. Ya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita ini kok. Ngobrol-ngobrol biasa sambil ngopi. Iya. Nggak apa kalau sama saya itu. Kalau saya itu kan, saya itu mungkin Bapak Widuh Sumak kenal ya. Jamannya Agustan, kemudian Ustadz Yusuf Ismail. Ya, yang di Yusuf Yusuf itu semua itu nggak ada masalah. Kita ketemu. Ya. Ya, habis berantem terus peluk-pelukan itu udah biasa seperti itu. Tapi nggak ada kita kebencian-kebencian, nggak ada. Saya anytime bisa Pak ya. Kebetulan itu juga sering ke Jakarta kok. Saya Insya Allah. Ada pertanyaan yang kemarin itu Pak Pendeta. Kenapa yang lain itu ogah ketemu Bang Jumat. Pak Pendeta mengatakan mereka apa ya. Apa kemarin diulang pertanyaan itu jawabannya apa Pak Pendeta? Spontan gitu. Mereka kenapa? Ya, sebenarnya mereka takut. Takut. Ya. Ini Bang Jumat. Bang Jumat itu kalau nanya kan rocos. Ya. Ayo. Ya. Satu aja ya Bang Jumat ya. Satu Anda tanya. Satu itu mereka masih kaget. Ya. Baru ee, ee, ee. Bapak sambung lagi ya. Bang sambung lagi satu pertanyaan. Saya masih ket sama siapa. Saya lupa ya. Yusuf sama Maria Tuhan mana? Terus ini, wah itu dia udah grogi. Belum dijawab, ditambah lagi ya. Saya kasihan juga. Bang seperti itu. Tapi Bang Hadi mungkin bagus kalau ada lagu barunya saudara kita yang kita dengar mungkin. Boleh juga. Iya. Ada lagu baru enggak Bang? Saya? Iya. Saya lagu terbaru itu penyembah Bapak terbodoh sedunia. Ada gitar enggak? Oh, enggak lah enggak enggak ya. Enggak, saya di sini enggak ada. Saya di sini enggak ada. Saya di sini enggak ada. Saya di sini enggak ada ya. Ya. Masya Allah. Bukan apa-apa ya Pak. Bapak-bapak semua. Sahabat-sahabatku ya. Saya kan mantan Tritunggal. Tempatnya paling lama karismatik ya. Berarti pernah siraba-siraba gitu Pak? Dimana? Berarti dulu pernah siraba-siraba gitu? Wah jagonya saya. Jagonya. Seperti itu ya. Ya Bang Jumah kan bagus juga suaranya. Nanti bisa kita nyanyi lah. Bisa lah. Bagaimana kalau? Daripada ini kajian aja. Gini loh Pak Pendeta. Mohon edukasi. Kenapa di Kristen itu banyak denom? Penyebabnya apa Pak Pendeta? Nanti ditangkapi. Denom. Oke. Ya oke. Enggak apa-apa gitu. Terol santai ya. Denom itu hanya dikenal di Katolik. Katolik dan Protestan. Hanya di dua itu. Ya. Dan sayangnya Katolik dan Protestan itu bukan Kristen. Iya. Jadi tidak pernah ada di Alkitab Katolik. Itu gak pernah ada Protestan. Tidak pernah ada. Tapi begitu dia dikatakan Kristen. Dia kebakaran jenggot. Begitu Kristen. Begitu Kristen dia kebakaran jenggot. Ya denom itu. Ya hanya ada di Protestan. Dan grupnya. Katolik dan grupnya. Jumlahnya sekarang sampai 112. di Indonesia ini. Tidak pernah ada. Iya ya ya ya. Iya ya ya. Kalau Kristen gak ada Pak. Kalau Kristen yang ikut Alkitab itu gak ada denom. Itu loh Pak Pendeta. Ada Protestan. Ada Warnes. Ada Unitarian. Ada SSJ. Apa. Arpen itu gimana itu? Ya itu dia. Karena ya awalnya dari. Dari konsili ya. Konsili 325 itu. Segala itu macam-macam muncul. Nanti nambah lagi. Ini kan baru itu. Nanti dia nambah lagi. Terus nambah lagi. Terus nambah lagi. Tapi Alkitab hanya mengenal dua. Kalau tidak Kristen Nasrani. Cuman dua itu. Kalau ada tidak Kristen. Ya ada Nasrani. Nah Nasrani ini denomnya banyak. Tangkapan tuh macam gimana itu? Jadi memang agak sulit ya untuk. Harus mengenal dulu siapa mereka baru diskusi. Karena semua pendapatnya beda-beda ya Pak Pendeta ya. Kalau denom itu sama Pak. Tritunggal semua. Oh gitu. Warnes misalnya. Warnes itu kan tipuannya Tritunggal. Ya. Karena Tritunggal ini sudah. Sudah terlanjur namanya. Sudah. Sudah. Dikenal. Dan dikonotasikan Allah yang jamaah. Mereka pakai Warnes. Kalau Anda klik Warnes di Google Warnes itu artinya keesahan lho. Bukan Esa lho. Jadi Allah Warnes itu bukan Allah Esa. Allah keesahan itu kan sebenarnya sama dengan Tritunggal. Gerombolan Allah dong. Hmm gitu ya Masya Allah. Lanjut 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 Bang Indi. Pilih saya mengundang dulu yang lain. Biar rame. Oke. Mungkin Apologit ada-ada ini. Yang mau disampaikan. Ini tidak link ke Ustadz Yusuf Ismail ya. Beda ya. Yusuf Ismail 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 terus si 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 Edi Playt no beda? Beda pak. Oh beda ya. Kalau beliau kan di Gramu Alap. Gramu Alap. Beda ya. Beda ya. Kalau ini kan api. Oh. Ya cuma beda wadah pak. Tapi ya visi-misinya sama. Oh. Sering ketemu nggak sama itu? Tapi Donitan ini penjelajah kemana-mana ini. Ikut ke api. Ikut ke sana juga. Tidak, Donitan belum ke api. Beliau tetap di YPMA. Tetapi kita tetap menjalin silaturahmi. Oh ya. Ini tadi karena Bang Jumaan apa kerjaan Humas. Ya malam ini kita teleponin satu-satu. Inilah ini Pak Jody nih Pak Jumaan. Silahkan. Pak Jody. Ya lu selamat malam ya. Triteos. Malam-malam. Ini beliau Triteos. Terus saya bukas. Iya. Lama nggak jumpa Bang Jody. Gimana kabar? Iya. Saya ngerjain kerjaan sehari-hari lah. Masya Allah. Sehat Bang. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini sama nggak dengan konsep Bang Jody ini dengan pendeta kita? Pendeta HtD. Sama nggak beda ya? Beda-beda. Beda. Beda-beda. Pak Hoss. Ini penintaan yang musahada. Pak Hoss. Ya gimana Pak? Di Semarang bukan ya? Pak HtD. Kita pernah ketemu di Semarang. Kita pernah ketemu di Semarang. Ini ganteng ini Jody ini. Nggak. Saya buta juga. Pernah ketemu kita ya? Nama akunnya apa? Bukannya dulu satu ini Pak? Satu D6 nggak? Dulu-dulu satu ini dah. Apa namanya tadi ya? Akunnya apa ya? Nama akunnya yang mau saya hadat? Silakan. Sabir. Sabir. Sabirmun. Oh, sabir. Ada nggak sabirmun? Sabirmun. Oke lah. Gini aja langsung to the point aja ya. Saya biar sharing-sharing di sini lah. Apa yang saya ketahui, apa yang saya baca gitu. Akun saya memutu. Nah sebetulnya kalau kita simak ya. Kita simak di dalam sejarah kekristanaan. Itu memang ada warna ya. Warna di dalam doktrin teologi dan kristologi. Nah kalau kita lihat itu memang seperti itu. Nah tetapi karena memang ini hal yang sukar dipahami ya. Sehingga terkadang informasi yang ada itu simpang siur. Nah gitu. Nah makanya. Makanya sebetulnya membutuhkan ya. Membutuhkan seseorang yang mentertibkan kesimpang siuran itu. Contoh yang paling simpel aja lah. Yang paling simpel ya. Kalau kita baca ya. Baca di dalam beberapa di channel-channel Youtube-nya. Tertulianus itu gak pernah ya. Dia menarasikan Tritunggal gak pernah. Karena dia tuh doktrinnya tuh Trinitas. Dan Trinitas itu adalah subordinat. Nah itu bisa dibaca di dalam risalah Tertulianus yang berjudul Agens Hermogenes. Melawan Hermogenes. Nah dari situ nampak bahwa warna doktrin Tertulianus itu subordinat. Nah makanya memang di jaman modern ini udah simpang siur. Udah ke kiri ke kanan gitu. Jadi udah istilahnya tuh ilmu pengetahuannya sudah tidak tertib. Nah gitu. Kalau ilmu pengetahuannya sudah tidak tertib. Makanya ya penjelasannya makin gak tertib. Karena kan udah ratusan tahun begitu. Nah makanya untuk kita yang memang benar-benar ya. Mau benar-benar untuk mentertibkan ini. Ya terutama yang di bidang apologet lah. Di bidang apologet yang... Ini loh Pak Jodi. Kalau kami di Islam itu ada SOP. Gak boleh melenceng Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau saya lihat di Kristen tuh. Ada kebebasan di sana. Tergantung bagaimana memikirkan dan menafsirkan dengan sumber yang sama. Akhirnya banyak sekali perbedaan. Terutama kami muslim. Setiap yang diskusi kok lain penjelasannya. Esra Soruya lain, Andanya lain, Pak Hendritan lain. Semuanya lain-lain gitu loh. Bahkan sesama Trinitas aja kok lain menjelaskannya. Ini fenomena apa? Apa yang menyebabkan gitu loh maksudnya? Silahkan. Jadi kalau kita lihat itu. Fenomena itu terjadi sejak... Abad ke-11 ya kalau tidak salah. Karena abad ke-11 itu mulai... Mulai muncul gambar yang kita kenal dengan... Perisai Trinitas atau Sekutum Vidi itu. Nah Sekutum Vidi atau Perisai Trinitas ini... Kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat ini adalah warna doktrin dari teolog modern. Nah gitu. Karena kalau kita baca... Kalau kita baca di... Tujuh konsili ekumenis ini... Tidak ada warna doktrinnya seperti Sekutum Vidi. Ya karena Sekutum Vidi itu yang dinarasikan oleh... Saya lupa ya. Alfonso atau siapa gitu. Itu bentuknya itu seperti... Seperti tripod begitu. Seperti tripod. Jadi... Satu tubuh dengan tiga kaki gitu. Dan kalau kita baca di dalam... Salwa Eko dalam tujuh konsili... Ya. Waalaikumsalam. Bisa dipotong sebentar ya. Pak Triapa. Jadi dipotong sebentar ini dari tadi. Netizen ngamuk-ngamuk nih. Katanya anak jadul ingin syahadat seperti apa. Ya silakan di respon. Saya ditunggu dulu ya. Sebentar ya. Yuk oke. Andi selebes. Enggak usah. Andi selebes. Aku muslim loh. Andi selebes. Tuh. Katanya di bawah Anda mau syahadat? Enggak. Aku cuma bilang gitu. Biar kalian naikin aku. Astagfirullahaladzim. Sakit hati. Kalau gimana sih Islam diputuhkan? Diam dulu bunda. Diam dulu biarin. Bawah. Tidak dulu bunda. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Saya belum nanya sama room oten di sebelah. Aku diturunin loh. Ini sakit hati saya. Ya sakit hati kenapa? Sakit hatinya gini. Saya belum nanya. Mereka udah turunin. Ya sabar aja. Makan masih banyak omel yang lain. Room yang lain. Makanya. Aku datang kesini ke room ini. Pengen aku nanya sama si. Bapak ini yang baju merah ini. Pengen aku. Ya. Kalau gitu anda stembe dulu. Nanti kalau ada momen tanya jawab. Baru dipersilakan. Oke. Karena ini belum. Belum mengerucut temanya. Apa kan gitu. Setengah mati kami format loh temanya. Sekitanya. Sekitanya hati aku gini. Ya. Aku belum nanya. Aku sudah dihujud. Ya udah. Itu punya hati aku. Aku bilang gini. Aku ini pengen mualap. Aku sengaja. Biar aku dinaikin. Ada yang aku ingin tanyakan sama bapak pendeta ini. Ya udah pertanyaannya apa? Biar dijawab apa itu? Kita dahulu kan anda. Biar gak sakit hati. Pertanyaan itu kan udah basi. Ya udah silahkan. Gini aja loh. Ditanyakan langsung. Biar terpuaskan. Biar gak sakit hati. Apa pertanyaannya? Silahkan. Gini-gini. Saya gini-gini. Pertanyaan saya gini. Yesus kan itu mati di tiang salib. Yang membunuh itu apakah masuk surga juga? Padahal Yesus kan matikan untuk menebus. Menebus umat-umat manusia. Dosanya umat manusia. Apakah yang membunuh Yesus itu akan masuk surga juga? Oke. Cukup. Ya itu aja. Oke makasih. Biar dijawab sama Pak Pendetanya ya. Anda setempat dulu. Silahkan Pak Pendeta. Itu mudah sekali Bapak harus membaca. Wahyu 1 ayat 7. Disitu ditulis. Dan mereka yang menikam Yesus. Mereka yang menikam Yesus. Ikut di dalam kebangkitan rapture. Artinya dia selamat. Sudah dijawab ya. Sudah dijawab Pak. Wahyu 1 ayat 7. Kalau Bapak enggak jelas nanti boleh tanya lagi. Tapi itu jawabannya. Kan pertanyaan Bapak itu yang nomba, yang bunuh, yang nyambuk, yang itu. Selamat apa enggak? Jawabannya Wahyu 1 ayat 7 Pak. Selamat Pak. Ya bunyinya gimana itu pada Pak Pendeta? Bunyinya gimana? Coba jelasin. Bunyinya dan ada salah satu kalimat begini. Dan ia yang menikam Yesus. Ikut melihat. Artinya dia mengalami rapture. Terus yang membunuh Yesus. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga Pak. Itu 1 centurion itu. 1 grup centurion itu. Itu dalam kitab Anda. Orang gitu kan? Sudah dijawab. Ini bukan area debat. Wahyu 1 ayat 7. Sudah dijawab bukan area debat. Ormantipendekan menjawab begitu. Sudah dijawab Pak. Wahyu 1 ayat 7 Pak. Ya. Sudah dijawab. Jadi enggak usah didebat. Ini area diskusi toleransi. Bagaimana mencoba tanggapannya? Iya. Jadi kita juga seorang Islam ketika bertanya kepada seorang pendeta akan apa yang kita ingin tahu. Ya harus punya etika juga lah. Bertanya kayak orang keserupan kayak gitu. Gimana sih? Ingin mengetahui ya daripada intrik dari pengetahuan ilmu dari seorang pendeta. Tapi bertanya kayak orang ngamuk. Tadi aja waktu naik aja pura-pura mau sahadat. Ketika ada seseorang pura-pura ingin syahadat. Itu artinya pura-pura kafir. Na'udhu billah tumma na'udhu billah. Itu enggak boleh. Dalam akidah Islam pura-pura ingin bersyahadat. Itu sudah lari dari akidah. Enggak boleh. Maaf ya saudara saya yang tadi ya. Anda berpura-pura ingin syahadat. Itu artinya Anda berpura-pura menjadi orang yang non-muslim. Enggak boleh. Di Islam itu enggak boleh berpura-pura non-muslim. Enggak boleh. Seperti juga orang Kristen enggak boleh berpura-pura bukan Kristen. Enggak boleh. Jangan ini. Jangan ingin mengetahui sesuatu lebih jauh. Tapi Anda tidak memiliki fondasi penghahaman yang mendalam. Saya kira gitu. Teman-teman yang ada di sini. Saya izin kurang lebih 10 menit. Kebetulan saya diundang di sebelah ada yang mau bersyahadat. Ya Pak Pendeta. Saya nyebrang dulu di komal sebelah. Ada yang ingin bersyahadat. Habis itu saya balik lagi ke sini. Enggak enak ini teman-teman. Udah pada japri semua. Khos. Amit dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut. 10 menit paling namen selesai kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku yang bando di sini. Oke. Itulah. Biasalah di media sosial Pak Pendeta. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kami muslim itu. Enggak ada toleransi apapun. Kalau pura-pura. Enggak boleh berpura-pura. Tetap tidak boleh. Makanya saya sangat menghargai. Orang-orang yang. Kalau memang sudah bisa. Buka video. Saya sangat menghargai. Artinya apa? Orang itu enggak pura-pura gitu. Ini HDD kayak begini. Seperti itu ya. Ya kalau belum mencapai kuota. Belum seribu ya. Ya bisa dimaklumi. Tapi cara naik aja udah. Pura-pura. Kayak gitu ya enggak bener dong. Handi betul enggak? Betul. Coba si sahabatku yang ganteng. Dodi. Eh siapa? Ya gimana? Pak Jody silahkan ngobrol dulu. Jody Semarang. Ya gimana Pak? Dirimu masih di Semarang ya? Masih? Enggak. Kalau rumah saya di Solo Pak. Pak Jody. Rumah saya di Solo. Ya 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 ya. Kalau di Semarang hanya mampir aja main. Mampir. Ya saya pernah ketemu sama beliau ini. Ayo. Enggak apa-apa nanya aja. Nanya aja boleh. Silahkan. Ya saya hanya itu aja sih. Malah Susu memberitahukan kepada teman-teman di sini. Bahwa memang. Memang ada banyak warna doktrin di dalam kekristenan. Semarang ya t questi. Misal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton